Setelah sehari di rumah, Yanni belum juga pulang. Aku semakin resah. Perasaanku tidak enak. Saat itu, 8 Oktober 2003. Aku baru kembali dari karya wisata di Bali bersama teman-teman sekolahku. Sesampai di sekolah SMK Yapemda Sleman, aku sangat heran. Karena banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Para orang tua, guru-guru, serta para wartawan. Sebelumnya, aku sudah tahu bahwa salah satu bis yang membawa rombongan sekolahku mengalami kecelakaan. Tapi aku tak tahu seberapa parah kecelakaan itu. Meski demikian, aku mengkhawatirkan Yanni. Karena ia berada di bis tersebut. Temanku kan bawa HP itu lalu dikabari dari sekolah, karena kecelakaan. Ya kan, langsung semuanya gak bisa tidur gitu. Saya ya juga... Mas, mas, mas. Kecelakaan itu cuma ringan aja gitu. Setelah sehari di rumah, Yanni belum juga pulang. Aku semakin resah. Perasaanku tidak enak. Aku merasa, pasti ada sesuatu yang disembuhikan keluarga aku. Tapi tiap ku tanya, warga aku hanya menjawab, Yanni akan segera pulang. Ibu! Ibu meninggal ya, Bu! Akhirnya, aku mengetahui kejadian sebenarnya. Bahwa Yanni tewas dalam kecelakaan. Aku tak bisa menerima kenyataan itu. Aku tak menyangka, Riani saudara kembarku meninggal begitu cepat. Dan dengan cara yang mengenaskan. Aku begitu sedih. Kehilangan Riani terasa bagai kehilangan separuh jiwaku. Saat jenazah Yanni tiba di rumah, aku tak sanggup melihatnya. Apalagi ku dengar semua jenazah korban tidak dapat dikenali lagi. Aku hanya bisa menangis dan menangis. Hari-hariku selalu diwarnai air mata. Aku tak dapat menerima kenyataan pahit ini. Aku masih tak percaya Yanni kembaranku telah diadam. Yanni bukan hanya saudara kembarku, tapi juga sahabatku. Ia orang yang paling dekat denganku. Mengapa ia harus melalami nasib tragis seperti itu? Maku bisa diputeri. Yang dikuaca ke bisku gitu. Di sela-sela kesedihan itu, aku teringat saat-saat kami masih bersama. Sejak kecil, kami selalu berbagi. Benda-benda yang menjadi milikku, juga milik Yanni. Terima kasih.